Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dulur Ngariters dan teman-teman semua Salam sehat Salam sejahtera Salam bahagia untuk kita semua Selamat datang kembali di youtube Sapi Poel TV Jangan lupa di subscribe Like, comment, maupun share ya Dulur Karena subscribe itu gratis Agar channel Sapi Poel TV Semakin berkembang dan terus berkarya Oke Dulur Ngariters Di kesempatan kali ini Saya akan memberikan Cara mudah memilih Bibit rumput kolon jono Jangan lupa di subscribe ya Dulur Agar channel Sapi Poel TV semakin berkembang Terus memberikan video-video baru Tentang dunia ternak Khususnya ternak sapi Baik Dulur Ngariters Disini saya akan memberikan Cara mudah memilih Bibit rumput kolon jono Atau rumput gajah Agar nantinya pada saat kita tanam Rumput gajahnya cepat hidup Ya Dulur seperti ini Ini di depan saya Ini contoh rumput kolon jono Yang sudah tumbuh besar ya Ini siap kanan ya Dulur Ngariters Caranya memilih rumput kolon jono Yang cepat hidup adalah dengan Mencari yang sudah tumbuh akar Kita cari dulu ya Dulur Ngariters Yang sudah ada akarnya Yuk kita hunting Oke kita cari yang sudah ada akarnya ya Dulur Biasanya itu sudah pada tua Nah seperti ini Nah ini sudah Mulai tumbuh akar ya ini Kita Bagat Oke Nah ini Dulur Yang bagus nih ya Seperti ini Kita kumpulkan disini dulu Nah ini sudah ada ini Nah ini sudah ada ini Ini sudah tumbuh akar Ya Dulur Ini sudah tumbuh akar nih Kita babet dulu Nah ini Dulur Oke contohnya seperti ini ya Dulur Contohnya seperti ini Ini sudah tumbuh akar ya Ini bisa dilihat Nah ini akar Sudah tumbuh Kecil-kecil gini Ini juga Sudah tumbuh akar Ini Ini rumput kolonjono Yang sudah memiliki akar Atau batangnya Sudah tumbuh akar Seperti Ini ya Dulur Ngariters Ini sangat mudah hidup Lalu kita cari lagi ya Dulur Ngariters Oke kita cari lagi Dulur Ngariters Ini Contohnya yang sudah memiliki akar Ini ya Dulur Seperti ini Akarnya sudah tumbuh Nah sudah termasuk Ini juga Oke ini juga sudah tumbuh ya Dulur Saya lihat Ini banyak banget Ini juga Kita mulai tumbuh tunas Oke Ini kita potong ya Dulur Ngariters Oke ini dulur ya Ini contoh bibit yang sudah tumbuh akar Lalu kita cari yang banyak akarnya Agar nantinya pada saat kita tanam Kemedia tanam Ataupun ke lahan Ini cepat hidup Bricknya ini Dulur Ngariters Ini sangat baik Ya Ini sangat baik Ini bibit rumput kolonjono Yang baik adalah Yang sudah memiliki Akar Di batang rumput kolonjono Atau tunasnya ya Dulur Ngariters Yang sudah mengeluarkan akar Seperti ini Ini sudah pada tumbuh tunas Atau akar Yang kecil-kecil ini ya Dulur Ngariters Oke bisa dilihat Ini sangat cepat Pertumbuhannya nanti Jadi Jangan salah Dengan memilih tumbuh Kolonjono yang Memiliki akar seperti ini Akan Menyingkat waktu Dulur Ngariters Untuk Memanen Rumput kolonjono Oke kita pilih lagi ya Dulur Ngariters Kita cari yang banyak akarnya Agar nantinya pada saat kita tanam Rumput kolonjono ini Cepat hidup Ya kita Cari dulu Kita cari lagi Rumput kolonjono Yang sudah memiliki akar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini di ujung bawah kan sudah mengeluarkan akar Ini waktunya untuk panen ya Dulur Ngariters Ini ujung bawahnya Ujung bawah yang sudah saya potong ya Ini tadi ujung atasnya Ini ujung bawahnya ya Yang sudah saya potong Ini waktunya panen ya Dulur Ngariters Untuk bibit Bibitnya Karena sudah mengeluarkan akar Kita potong Nantinya Kita tanam Ya Kita cari lagi ya Dulur Ngariters Kita cari Lagi yang banyak akarnya Supaya nantinya Waktu kita tanam Tidak harus menunggu lama Rumput kolonjono Yang sudah hidup Seperti ini Dulur Ngariters Ya Ini yang sudah akar Tadi saya sudah dapat Segini Cukup Banyak Tapi kita Cari lagi ya Siap lebih banyak Ini sangat baik Sangat mudah ditanam Nah ini Dulur Ngariters Kita cari yang Seperti ini saja Sedangkan untuk Batangnya sendiri Ini juga bisa ditanam Ya Dulur Ngariters Ini batangnya Kalaupun yang sudah tunas Bisa ditanam Kalau yang sudah Kalau yang batangnya pun Juga bisa ditanam Bedanya ya Kalau yang belum ada Belum ada Akarnya Contoh batang yang Belum ada akarnya Seperti ini Ini Juga bisa tumbuh Ini juga bisa tumbuh Tapi untuk Pertumbuhnya itu lama ya Dulur Ngariters Ini juga bisa tumbuh Tapi untuk Pertumbuhnya itu lama ya Dulur Ngariters Sama-sama tumbuh Tapi yang Pertumbuhnya cepat Yang sudah memiliki akar Seperti ini ya Ini yang cepat tumbuhnya Ini yang lama Yang belum tumbuh akar Seperti ini Itu juga bisa tumbuh Tapi tumbuhnya lama Ini saya mau cari lagi Yang sudah Ada akar ya Akarnya Saya cari lagi Terima kasih telah menonton! Oke telur Ngariters Ini rumput Rumput yang sangat baik Ini untuk ditanam Yang paling cepat Adalah Yang ada akarnya Seperti ini Ini sudah Ada yang tumbuh Tunas ya ini Agar ditanam Cepat hidup Kita ambil yang ini saja Tapi kalau kalian ingin Ambil batangnya Juga tidak apa-apa Kalau untuk batangnya sendiri Kalau bisa Yang sudah tumbuh akar ya Dulur Ngariters Agar cepat Pertumbuhan hidupnya Dan Tidak mati Ya Seperti ini Kita sudah Dapat cukup Banyak Ini adalah Trik Cara memilih Pipit rumput Kolonjono ya Dulur Ngariters Cukup sekian Kesempatan video kali ini Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih Banyak Mungkin cukup sekian Dari saya Bila mana suara Suasana Kurang nyaman Kurang enak Mohon dimaafkan Saya Yusuf Banyak kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!